I don't really know what comes next, I'm just doing my best even though I'm so stressed BRI Liga 1 Pekan ke-10 hari ini menggelar 4 pertandingan yang cukup seru PSM Makassar bermain imbang 1-1 saat bertandang ke markas Dewa United Gol penalti dari Juran Fernandes di menit 38 dibalas lewat bola lob cantik dari Majid Osman di menit 61 Hasil ini membuat PSM Makassar gagal mengkudeta Madura United di puncak klasmen Tim Juku Eja kini berada di posisi 2 dengan koleksi 21 poin berjarak 1 poin dengan Madura United Sementara bagi Dewa United, hasil imbang ini menempatkan mereka di urutan 11 klasmen dengan catatan 11 poin Di pertandingan lain, Persikabo sukses menundukan tamunya yaitu PSS Leman dengan skor 2-0 Persebaya Surabaya harus menerima kenyataan takluk 1-2 atas tamunya Rans Nusantara Berikut ini daftar lengkap klasmen BRI Liga 1 hingga Pekan ke-10 hari ini Madura United memimpin klasmen dengan koleksi 22 poin PSM Makassar di urutan kedua dengan 21 poin Bali United di tempat ketiga dengan 21 poin Serta Borneo FC di peringkat keempat dengan 20 poin Posisi 5-12 berurutan diisi oleh Persija Jakarta, Persita Tanggerang, Persikabo, Persibandung, PSS Leman, Arema FC, dan Dewa United Peringkat 12-15 masing-masing dihuni oleh PSIS Marang, Persebaya Surabaya, Bayangkar FC, dan Rans Nusantara Sementara zona degradasi diisi oleh Persi Solo, PS Barito Putra, dan Persik Kediri Berikut ini daftar top skor BRI Liga 1 hari ini Striker Borneo FC yaitu Matius Pato masih memimpin dengan lesakan 9 gol dan 1 asis Striker Persib Dapida Silva diurutan kedua dengan catatan 8 gol dan 1 asis Penyerang Bali United Ilja Spasojepi di posisi ketiga dengan 7 golnya